selamat pagi ada yang belum? kenapa belum? besok-besok kalau mau berangkat jangan lupa sarapan dulu ya sebelum mulai pembelajaran mari kita berdoa terlebih dahulu kita berdoa tangan ke atas menggapai lintar tangan ke samping burung kembang tangan berdoa sikan berenah duduk ya rapi berdoa mulai Bismillahirrahmanirrahim berdoa marginal cipu billahi robba wa bil islami dina wa bimuhammadin nabiyya wa rasulah habisidni ilma wa rasukni fahma amin ada yang tahu hari ini kita belajar apa? Kemarin kita belajar tentang alam semesta dengan subtema langit Sekarang kita belajar tentang macam-macam benda langit Ada yang tahu macam-macam benda Ada yang tahu benda langit itu ada berapa macam-macamnya? Ada apa aja ya? Ada apa ini? Mata langit Terus, ini apa? Terus? Pintah Dan ini? Bumi Berarti benda langit itu ada berapa? Empat Apa aja tadi? Pintah Bulan Matahari Nah disini ibu punya lagu tentang alam semesta ya Ibu contohin dulu Kita mau belajar tentang alam semesta Macam-macam benda langit yang ada di angkasa Ada matahari Ada matahari, bumi, bulan, dan bintang Itu semua kita an Allah Itu semua kita an Allah Coba nyanyi bareng-bareng Kita mau belajar Kita mau belajar Kita mau belajar Semesta Macam-macam benda langit yang ada di angkasa Ada matahari, bumi, bulan, dan bintang Itu semua ciptaan Allah Itu semua ciptaan Allah Nah, kali ini ibu punya tugas buat kalian Yaitu Nanti kalian menghubungkan gambar dengan tulisan Nah, disini kan ada tulisan Nama Jangan ditulis Jangan lupa tulis nama kalian Kalau udah Dikerjakan Sudah Sudah, sudah selesai Kalau sudah selesai Nanti kertasnya disimpan ya Terus dikasih tahu sama orang tua Kalau kalian itu habis belajar tentang Mengenal macam-macam benda langit Nah, berhubung waktu Bagaimana perasaan hari ini? Ternak Tadi kita belajar apa aja ya? Bulan, bumi, bintang, matahari Terus mengerjakan Soal menghubungkan Nah, berhubung waktunya sudah siang Anak-anak udah pada pengen pulung belum? Ya udah Sikap berdoa Kepala ditundukkan Tangan diangkat Kepala ditundukkan Berdoa mulai Bismillahirrahmanirrahim Jangan lupa belajar di rumah ya Terus besok berangkat sekolah Berangkat sekolah lagi Duduk yang rapi Sudah rapi semua Boleh pulang Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Berdoa mulai Berdoa mulai Berdoa mulai Terima kasih. 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 tentang apa aja ya oke bagaimana keperasaan hari ini alhamdulillah senang sebelum kita pulang, mari kita berdoa lebih dulu, berdoa dimulai bismillahirrohmanirrohim wal ngasri innal insana fi husrin illa illa ladina amanu wa amilus solihati watawasau bilhaqi watawasau wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati secara selamat menikmati buur biol luar biol Terima kasih. 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 Udara yang ditiup tadi menghasilkan sebuah balon di dalam plastik Untuk mewarnai sebuah balon yang ada di kertas HVS Oke, jadi pembelajaran hari ini sudah selesai Kita recalling lagi Tadi kita sudah belajar apa saja? Udara dan manfaat udara Jadi minggu depan kita akan belajar lagi mendalami lagi tentang udara Untuk membuat eksperimen mungkin minggu depan Jadi hari ini cukup sekian Siapa yang mau pulang duduk rapi? Siapa yang mau pulang? Katakan pulang Siapa yang mau pulang? Mari kita lakukan Siapa yang mau pulang? Kita berdoa Berdoa, mau pulang Bismillahirrohmanirrohim Bismillahirrohmanirrohmanirrohmanirrohmanirrohmanirrohmanirrohim Beri salam Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Hati-hati di jalan pulangnya ya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat menikmati Terima kasih 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 Alhamdulillah 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 hari ini masuk semua ya Udah pada sarapan semuanya apa belum ya hari ini? Udah? Sebelum mulai belajar Alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu ya Duduk yang rapi Sikap berdoa Berdoa mulai Bismillahirrahmanirrahim Bismillahirrahmanirrahim Warazuk Warazuk nifamah Amin Ada yang inget gak minggu lalu kita udah belajar tentang apa ya? Binatang Udah Yaitu ikan Terus binatang darat yaitu Itik Dan ayam Untuk hari ini kita akan belajar tentang binatang yang bisa terbang siapa yang tahu disini ayo angkat tangan Burung Burung Terus Kupuku Terus Capu Ada yang tahu lagi? Belalang Iya betul Ini gambar apa ya anak-anak? Kupu-kupu Siapa yang menciptakan kupu-kupu? Siapa yang menciptakan kupu-kupu? Yang kupu-kupu sebelah kanan punya saya berapa ya? Dua Iya kupu-kupu mempunyai saya dua Kupu-kupu makanya apa ya anak-anak? Kutik bunga atau sari bunga Hidup kupu-kupu di mana ya anak-anak? Di dataran tinggi dan dataran rendah Dan tempat yang banyak bunganya Di situ kupu-kupu banyak menghinggap di bunga-bunga untuk mencari makan Ini yang ini warna apa ya anak-anak? Bunih Semuanya pintar banget Anak hebat Anak baik Iya Yuk nyanyi bareng sama bu-buru Semuanya udah tau lagu kupu-kupu ya? Sudah tau belum? Lupa-lupa Lupa-lupa ingat? Yuk nyanyi sambil merentangan tangannya seperti kupu-kupu yang sedang terbang Satu, dua, tiga Kupu-kupu yang lucu Kemana engkau terbang Hilir mudik mencari Bunga-bunga yang kebang Berayun Berayun Ayo Satu, dua, tiga Ayo Kupu-kupu yang lucu Merayun Pada tangka yang lemah Tidak Tidak Tidakkah sayapmu Merasalah Selanjutnya 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 Tidak Untuk pekerjaan rumah Tidak Dan dataran tinggi Dan tempat yang banyak bunganya Tidak Ada yang sudah ingin pulang apa? Belum Sebelum pulang Sebelum pulang Dimana perasaannya hari ini semuanya Kalau senang Kita nyanyi If you happy, 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 clap your hands If you happy, 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 clap your hands If you happy, happy, clap your hands If you happy, clap your hands If you happy, 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 clap your hands Anak hebat Sikap berdoa berdoa mulai beri salam hati-hati semuanya pulangnya ya berdoa mulai berdoa mulai hai anak-anak selamat pagi kok ada yang masih lemes ya ada yang belum sarapan pagi hari ini sekarang ibu absen ya selamat pagi mba steven apa kabar selamat pagi mba vina apa kabar selamat pagi mba minati selamat pagi mba berlian selamat pagi mba anisat apa kabar nah sekarang kemarin nah sekarang ikutin ibu ya tangan ke atas menggapai bintang tangan ke samping burung yang terbang tangan ke depan ikan berenang duduk yang rapi siap berdoa berdoa mulai bismillahirrahmanirrahim robbitu billahi robba bagil islami dina bagil muhammadin nabi ya warasullah sabi zidani ilma barajuk nifah ma amin nah anak ada yang tahu kemarin kita udah belajar tentang apa ya ada yang masih ingat nah kemarin kita belajar tentang temanya tanah air nah temanya kemarin negara udah sekarang kita akan belajar subtemanya yaitu lambang negara ada yang tahu apa ya lambang negara kita ya burung garuda nah disini kita nyanyi garuda pancasila dulu ya dua tiga garuda pancasila akulah pendukungmu patriot proklamasi sedia berkorban untukmu pancasila dasar negara rakyat adil mahmur santosa pribadi bangsa ku ayo maju maju ayo maju maju ayo maju maju nah sekarang kita akan mengucapkan isi dari pancasila ikutin ibu ya pancasila satu satu ketuhanan yang maha esah dua kemanusiaan yang adil dan beradab tiga persatuan indonesia empat empat kerakyatan yang dipimpin oleh hikmah kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan lima keadilan sosial bagi seluruh rakyat indonesia sekarang kita akan tepuk pancasila ya tepuk pancasila satu bintang dua rantai tiga pohon beringin empat kepala banteng lima padi dan papas nah selanjutnya kita akan belajar tentang pulau nah ada yang tahu apa itu arti pulau pulau itu adalah daratan yang dikelilingi oleh lautan yang terbentuk secara alami nah kita akan belajar lima pulau pulau terbesar yang ada di indonesia yang pertama itu ada pulau sumatra yang kedua itu ada pulau kalimantan dan yang ketiga itu ada pulau sulawasi yang keempat ada pulau papua dan yang kelima ada pulau jawa nah selanjutnya kita akan belajar tentang nama-nama presiden yang ada di indonesia yang ini namanya Bapak Soekarno yang kedua ini adalah Bapak Soeharto yang ketiga BJ Habibi yang keempat Abdul Rahman Wahid yang kelima ada Megawati Soekarno Putri yang keempat itu ada Bapak Susilo Bambang Yudhoyono dan yang keenam itu adalah Bapak Joko Widodo cukup sekian dan siapa yang mau pulang kita berdoa dulu ya Tangan ke atas menggapai bintang Tangan ke samping burung yang terbang Tangan ke depan ikan berenang Duduk yang rapi siap berdoa Berdoa mulai Bismillahirrahmanirrahim Hari sudah siang ibu guru pulang sekolah karena waktu selamat siang selamat siang ibu kami kan pulang selamat siang selamat siang esok kami kan datang sayonara sayonara sampai berjumpa pulang sayonara sayonara sampai berjumpa pulang buat apa susah buat apa susah susah itu tak ada gunanya Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Sampai jumpa pulang Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Gimana kabarnya semuanya anak-anak Alhamdulillah Luar biasa Allahu Akbar Gimana semuanya sehat? Sehat Gimana tadi berangkat kesininya dianterin apa berangkat sendiri Semuanya hebat Sudah sarapan? Belum Kenapa belum? Kasiangan Nah untuk selanjutnya Sebelum berangkat sekolah Alangkah baiknya Sarapan terlebih dahulu Biar belajarnya semangat Dan dilundungi oleh Allah Mari kita berdoa terlebih dahulu Ayo tangannya diangkat Tundukkan kepalanya Bismillahirrohmanirrohim Raditubillahirrohba Wabilislamidina Wabimuhammadin nabiya Warasula Rabbi zidni ilma Warzukni fahma Amin Nah ada yang tahu kita mau belajar apa sekarang? Belum Ibu mau tanya pelajaran yang minggu lalu Apakah ada yang masih ingat? Tidak Kita Minggu yang lalu belajar Identitas diri Oke Selanjutnya Kita Akan melanjutkan tema diri sendiri Dengan Subtema Anggota tubuh Allah menciptakan manusia Terdiri dari beberapa Anggota tubuh Ada kepala Ada badan Ada kedua tangan Kedua kaki Coba Mbak Salma Allah menciptakan Semua Allah menciptakan Beberapa Anggota tubuh Ada apa saja? Kedua tangan Kedua kaki Kedua kaki Hebat Nah Di sini Ibu Membawa Gambar Ini Gambar Apa? Mata Ada yang tahu? Tidak Fungsinya mata itu untuk Melihat Hebat Coba Ini apa? Gambar apa? Hidung Berfungsi untuk Mencium Lalu Ini apa? Mulut Kalau mulut untuk apa? Untuk Makan Pinter Untuk Minum Oke Semuanya hebat ya Nah Kalau ini Apa? Kaki Nah Kaki Berfungsi untuk Jalan Untuk Berlari Pinter Semua Anak ibu Hebat Nah Ibu ada Lagu Yuk kita Barang-barang ya Satu Dua Tiga Mata Untuk Melihat Hidung Untuk Mencium Telinga Untuk Mendengar Mulut Untuk Makan Gigi Untuk Mengunyah Tangan Tangan Mengambil Barang Kaki Untuk Berjalan Semua Ciptaan Tuhan Kaki Untuk Berjalan Semua Ciptaan Tuhan Hebat Semuanya Ibu Ibu mau Tanya Kembali Ada Yang Tahu Ini Gambar Apa Kaki Tadi Fungsinya Untuk Apa Kaki Berjalan Pinter Ini Gambar Apa Tangan Fungsinya Untuk Mengambil Barang Nah Ini Mulut Untuk Apa Tadi Makan Semua Suka Makan Ya Suka Oke Semuanya Hebat Gimana Perasaannya Semuanya Senang Mau Pada Pulang Tidak Mau Sebelum pulang Kita Bernyanyi Terlebih dahulu Yuk Yuk Satu Dua Tiga Yang Memakai Yang Memakai Topi Namanya Kepala Yang Memakai Gelang Namanya Tangan Yang Memakai Beju Namanya Badan Yang Memakai Sepatu Namanya Kaki Semuanya Itu Namanya Anggota Tubuh Semuanya Namanya Anggota Tubuh Alhamdulillah Semuanya Hebat Sebelum Pulang Kita Berdoa Terlebih Dahulu Yuk Kita Angkat tangannya Tundukkan Kepalanya Lalu Berdoa Bismillah Assalamuala Assalamualaikum 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 Oke Alhamdulillah Hati-hati Di jalan ya Wassalamualaikum Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh selamat menikmati selamat menikmati selamat pagi selamat pagi selamat pagi selamat pagi selamat pagi apa kabarnya hari ini luar biasa Allahu Akbar kurang semangat selamat pagi anak-anak apa kabarnya hari ini luar biasa Allahu Akbar nah sekarang kita mau belajar dengan tema profesi kemari minggu lalu itu kan kita belajar subtemanya polisi sekarang subtemanya guru sebelum pembelajaran dimulai kita berdoa dulu ya tangan ke atas menggapai bintang tangan ke samping burung yang terbang tangan ke depan ikan berenang duduk yang rapi siap berdoa berdoa dimulai bismillahirrahmanirrahmanirrahim raditu billahi rabba wabil islami dina wabimuhammadin nabiyyah warasullah rabbi zidni ilma warasuk ikhah ma amin ya disini ada yang ingin jadi guru angkatan kenapa pengen jadi guru Mbak Felina ya kalau Mbak Nuni iya sekarang kita belajar macam-macam alat yang digunakan oleh guru yang pertama ada gambar apa tulis nah ini yang di atas garis bawahnya ini 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 bawahnya ini 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 selanjutnya penghapus ini samunya nah sekarang ibu ingin anak-anak nanti menghitung yang ada disini nanti dicocokkan dengan yang sampingnya selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati ada yang sudah selesai lagi itu kertasnya disimpan ya kalau yang belum selesai bisa dilanjutkan di rumah gimana anak-anak perasaan hari ini siapa yang ingin pulang ya sebelum pulang kita berdoa dulu ya jika berdoa berdoa dimulai bismillahirrahmanirrahim wal'asri innal insana lafi husri illa illa alladina amanu wa'amilu shalihati watawa sawubil hafi watawa sawubil sahbuk beri salam wa'alaikum warahmatullahi wabarakatuh wa'alaikum warahmatullahi wabarakatuh hati-hati di jalan ya anak-anak hati-hati di jalan ya anak-anak assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh wa'alaikum warahmatullahi wabarakatuh wa'alaikum warahmatullahi wabarakatuh anak-anak soal ya iya bagaimana kabarnya hari ini alhamdulillah luar biasa Allahu Akbar oke kita mulai saja ya langsung berdoa ku punya dua tangan jarinya lima-lima bila aku berdoa ku lipat semuanya yuk berdoa dimulai bismillahirrahmanirrahim raditu billahi rabbah wa bil islami dina wa bi muhammadin nabiya wa rasulah robi sidnilman wa rasul ni fahma amin ada yang masih ingat minggu lalu kita belajar tentang apa ya 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 pintar alat komunikasi membuat ha hape pintar kenter sekarang kita akan belajar tentang alat komunikasi tradisional ada yang tahu alat komunikasi tradisional itu apa ada yang tahu tidak ya mapina ya kentongan kalau alat komunikasi tradisional sendiri itu apa ya ada yang tahu ada yang tahu tidak nih alat komunikasi tradisional itu alat yang digunakan untuk manusia berkomunikasi dengan orang lain menggunakan alat yang masih sederhana sejak zaman dahulu kira-kira ada yang tahu ini gambar apa? gambar dimana ini? iya zaman purba ini ini itu dulu di hutan menggunakan asap jika kita itu lagi tersesat kita itu menggunakan asap jadi asapnya itu menjulang tinggi jadi ada orang yang tahu bahwa kita itu sedang tersesat dan tahu keberadaan kita lalu ada yang tahu ini apa? iya kentongan coba siapa yang tahu kentongan itu cara membunyikannya dimana? dipukul iya pintar biasanya kentongan itu berada dimana? iya pintar terpos ronda lalu ada yang tahu ini itu apa? daun apa yuk? tetot bukan salah ini namanya daun lontar daun lontar itu digunakan pada saat zaman dahulu itu untuk menulis surat menulis surat kepada orang yang tersayang lalu ada apa lagi ini kira-kira namanya? lonceng betul lonceng cara membunyikannya gimana? coba ting 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 iya betul biasanya kalau lonceng itu dimana ya? iya pintar pintar di sekolah lalu ini coba apa? mbak minati apa namanya? beduk betul biasanya dimana mbak? di masjid pintar biasanya ini digunakan untuk me me mau apa yuk mau apa betul pintar mbak Dina seratus lagi wah ini kebalik apa ya ini namanya? iya betul burung merpati yang sudah dilatih itu bisa digunakan untuk mengirim surat jadi bisa suratnya ditaruh di atas punggung burung merpati oke sekarang kita akan belajar memasangkan memasangkan beduk itu ada dimana tadi? masjid betul kita tarik garisnya dari beduk ke masjid oke teman-teman? oke kita akan main bersama yuk coba coba buburu pengen tahu siapa sih yang sudah pintar di sini ya mbak mbak Stephen sudah belum 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 ya mbak Stephen sudah kira-kira kita cek yuk kita cek apakah betul tadi beduk di masjid betul betul kalau lonceng apakah betul selain di sekolah apakah betul lonceng itu berada di gereja? betul lalu ada bel biasanya bel itu dimana? sepeda pintar lalu kentongan biasanya itu tadi dimana ya mbak yulia? di pos ronda betul pintar sekali ini mbak safety oke sekarang kita akan menyanyi bersama yuk teman-teman ada ada radio ada tv ada telepon dan juga koran ada kentongan dan juga surat itu alat komunikasi komunikasi oke hebat tadi kita belajar apa saja ya mbak Vina? tradisional apa saja tadi mbak? alat komunikasi tradisional tentongan tentongan terus lonceng terus bel iya terus apa lagi mbak Minati? hewan apa itu ya? burung apa? iya pinter mbak Ica oke yul sekarang kita berdoa mulai bismillahirrahmanirrahim wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh terima kasih telah menonton! 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 Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Bagaimana kabarnya hari ini anak-anak? Alhamdulillah, luar biasa, Allah akbar Baik, sebelum memulai pembelajaran hari ini Alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu ya Tangan ke atas menggapai bintang Tangan ke samping burung yang terbak Tangan ke depan ikan berenang Duduk yang rapi siap berdoa Berdoa mulai Bismillahirrohmanirrohim Raditu billahi roba Wabila islami dinah Wabi muhammadi nabiya wa rasulah Robi si deni milamah wa rasulah Kemarin ada yang masih ingat gak belajar tentang apa? Kemarin belajar tentang sayuran dengan subtema sayuran Dan sekarang belajar tentang subtema buah Yaitu Di sini Ibu punya gambar Ini buah apa ya? Kalau ini Ini Ya Ini Ya Cherry Kalau ini Jeruk Kalau ini P Ya Dan kalau ini Mas Ya Di sini Ibu mau Membuat Buah jeruk Dengan Apa ini namanya? PC Ya Kita Buat Dengan Bentuk bulat ya Lalu Ibu Kasih Dengan daun Jeruk Ini ya Dan ibu Sekarang Di sini Juga punya Kegiatan Tentang Menempel ya Nanti Terima kasih Sudah selesai? Baik Yang belum selesai Dikerjakan di rumah ya Dibawa pulang Bagaimana perasaannya hari ini? Hari ini kita belajar tentang apa ya? Buah apa? Ya Baik sebelum pembelajaran selesai Selesai alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu ya Tepuk jari satu Tepuk jari dua Tepuk jari tiga Tepuk jari empat Tepuk jari lima Berbunyi semua Ayo kawan-kawan Mari kita berdoa Berdoa mulai Bismillahirrohmanirrohim Hati-hati di jalan ya anak-anak Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih telah menonton! Selamat pagi anak-anak Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Assalamualaikum apa kabar Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Assalamualaikum apa kabar Di atas ada Allah Di samping malaikat Di depan Rasulullah Mari kita berdoa Berdoa mulai Rabbi sidni ilmah Warazuk nifah ma'ah Kemarin kita belajar apa ya? Yaitu kendaraan di darat Salah satunya ada mobil Nah untuk hari ini kita akan belajar tentang kendaraan di udara Kendaraan di udara itu apa sih? Ada yang tahu? Kendaraan di udara Kendaraan yang bisa terbang di atas awan Ada yang tahu macam-macam kendaraan di udara itu apa aja? Sawat, iya betul Terus ada jet Terus roket Apalagi helikopter Ada bolon udara Nah terus Ini gambar apa? Ia betul pesawat Siapa sih yang mengemudikan pesawat? Ada yang tahu? Ia betul pilot Tadi berarti pilot itu siapa? Orang yang mengemud pesawat Iya terus Tempat pemberhentian pesawat itu apa? Bandar Betul Untuk pembelajaran kali ini Kita akan membuat pesawat dari kertas Ibu bagi dulu ya Pertama kita lipat kertasnya seperti ini jadi segitiga Seperti ini Terus yang ini kita lipat ke bawah Yang satunya juga lipat ke bawah Yang satunya juga lipat ke bawah Yang bagian belakang ini Kita lipat ke sini Sudah Sudah Nah ini juga Terus kita lipat seperti ini Jadi seperti kapal Nah ini buat sayapnya Kita tepuk seperti ini Yang satu juga Terus yang bagian belakang ini Kita tarik ke atas seperti ini Nah sudah jadi ya anak-anak? Iya Gimana perasaan hari ini? Senang Iya Tadi belajar apa aja? Ada Macam-macam Kendaraan di udara Coba apa Bapak Lilian? Tadi macam-macamnya Iya betul Pesawat terus Terus ada Ada balon Udara Siap Terus Siapa yang mau pulang hari ini? Siapa yang mau pulang hari ini? Siapa yang mau pulang? Duduklah dengan tenang Siapa yang mau pulang hari ini? Hari sudah siang Ibu buru Pulang sekolah Karena waktu Alhamdulillah Alhamdulillah Esok rusakan datang InsyaAllah Buat apa yang mau pulang hari ini? Buat apa sedih Sedih itu Sedih itu Tak ada gunanya Kedua tangannya dilipat Sikap berdoa Angkat kedua tangannya Tundukkan kepalanya Berdoa mulai Bismillah Bismillahirrahmanirrahim Alhamdulillahirrahmanirrahim Sikap berdoa mulai Sikap berdoa mulai Sikap berdoa mulai Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Bagaimana kabarnya anak-anak? Alhamdulillah luar biasa Allah wakbar Sekarang kita akan mempelajari tentang keluarga Ada yang tahu keluarga itu apa? Ya, keluarga adalah unit sosial terkecil yang terdiri dari ayah, ibu, dan anak Di sini ada contoh dari keluarga Ayah pasangannya dengan ibu Adik ada kakak Kakek ada nenek Ya, selanjutnya ayah Ayah hurufnya ada apa aja? A, Y, A, H Kalau kakek K, A, K, E, K Kalau ibu I, B, U Ya, ada yang tahu ini warna apa? Hijau Kalau ini, biru Kalau ini, pink Ya, selanjutnya kita nyanyi dulu ya Satu-satu Satu-satu Aku sayang ibu Dua-dua Juga sayang ayah Tiga-tiga Sayang adik kakak Satu-dua-tiga Sayang semuanya Sebelum pulang kita berdoa terlebih dahulu ya Tangan ke atas menggapai bintang Tangan ke samping burung yang terbang Tangan ke depan ikan berenang Duduk yang rapi Siap berdoa Berdoa dimulai Bismillahirrohmanirrohim Rodi dubi Hasri Innal insana Lafi Husrin Illam Illal ladina Amanu Wa amilu Solihati Watawasawbil Hakki Watawasawbil Sob Sekian Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Selamat menikmati Terima kasih telah menikmati Minus Terima kasih telah menikmati Terima kasih.